Halo guys, jumpa lagi bersama saya Basso Edi Verdaus di channel Fung Basso Dan di video kali ini saya akan membuatkan kalian logo dari ACMilan Jadi kita akan belajar membuat logo ACMilan Menggunakan aplikasi Pixelab Dan sebelum kita lanjut ke videonya Saya meminta kepada teman-teman untuk mengklik tombol subscribe Sebelum kita lanjut ke video tutorialnya Saya meminta kepada teman-teman untuk mengklik tombol subscribe Yang ada di bawah channel saya ini Dan jangan lupa like serta komen dan menyalakan tombol lonceng dari channel saya ini Untuk mendapatkan notifikasi Kalau saya misalkan membuat logo-logo menarik lainnya Oke, kita lanjut ke tutorialnya Let's go Jadi Ini saya sudah berada di aplikasi Pixelabnya Kita langsung saja ya Membuat logonya Yang pertama kita buat bundaran Kita buat bundaran dulu Seperti ini Baru bundarannya kita kasih stroke dulu Stroke hitam Sementara Terus Setelah itu Kita copy Bundarannya Copy Setelah di copy Bundaran ini Kita tarik ke bawah Kita buat seperti Bundaran apa ya Mobilan telur bukan juga Pastinya bundaran yang tidak membundar sekali Melonjong ke bawah Terus kalau sudah seperti ini Kita kasih warna dulu Kita kasih warna merah Setelah itu Setelah itu Kita kasih stroke Lagi Stroke Setelah itu Kita import ke belakang Kita klik to back Oke Terus Yang bundaran merah tadi Kita copy lagi Copy lagi satu Kita copy lagi Setelah itu Kita kecilin dulu Bundaran yang ini Kita kecilkan sedikit Kita ganti warnanya dulu Dollar Kita kasih warna Apa ya Warna putih Warna putih Kasih warna putih Oke Kita ratakan dulu Kiri kanan Semuanya Oke Saya kunci dulu Yang beneran Paling atas Sama yang tengah Kita ratakan semuanya dulu Supaya rapi Kita buka kuncinya Kita ratakan Yang tinggal lagi Oke Sekali sudah selesai Yang tadi Warna putih Yang paling atas Kita opor Ke belakang lagi Kita tarik Caranya kayak gini Itu Kemudian kita Tarik sedikit ke bawah Supaya bundarannya sejajar Dengan yang warna merah Kita ratakan lagi Oke Terus bundarannya Yang hitam ini Kita kecilkan sedikit Nah Kita kecilkan lagi Oke Baru kita Usihkan lagi Oke Nah Kalau sudah seperti ini Kita warnai Yang putih ini Kita kasih Warna Warna Hitam Oke Terus kita Buat Bundar Setengah bundar Lagi Sebelumnya kita Kunci dulu Bundar Sebelumnya Kita sesuaikan jaraknya Kita kecilkan dulu Kita sesuaikan dengan bundar Yang warna hitam Ya Ukurannya Kita atur sampai Sama guys Oke Bundar Stabil Itu sudah cukup Kalau sudah seperti ini Kita Kunci semua Selanjutnya Selanjutnya Ambil Kotak Seri 4 Kita kecilkan dulu Kita buat Garis Garisnya Nah Kira-kira Besarnya Seperti ini Kita kasih Warna Warna Merah Merah Baru Kita Masukkan Kesini Di Bundaran Oke Setelah itu Kita copy Copy Lagi Oke Oke Kita atur Posisinya Dulu Lalu kita Lihat terlalu besar Ketika Sini Dulu Kalau Ini Kayak Terlalu besar Ya Ketika Sini Dulu Terdik Ketika Ketika Seperti Oke Seperti itu Kita Habis Semuanya Kita Pasang Lagi Disini Oke Kita Copy Lagi Copy Ulang Dan Semuanya Sama Ya Besarnya Yang Kita Rapikan Disini Oke Setelah itu Kita Atur Posisinya Kita Lihat Pada Jarak Yang Melebar Ratu Seperti ini Kita Kali Satu Baru Kita Kasih Portal Tatu kemudian kemudian Hai kemudian kita copy lagi besok dua ini kita simpan di sini kita hilangkan stroknya dulu guys kirakan kita ambil lalu tidak terlalu Hai ini kita kalek kita kalau sudah seperti ini kedua ini kita gabung yang dua tadi kita gabung cerahnya kita pilih biar betul dapun bawah Oke terus kita kembali lagi yang sedih yang tadi baru dikasihkan strok strok warna hitam setelah itu kita gabung semua tadi ini yang bentaran hitam kita putih sama ini yang kotak-kotak kita gabung semua kita klik oke kemudian kita krok kita krok bulat kita krok bulat guys kita krok bulat sesuaikan dengan lingkarannya dulu oke klik checklist nah dia lamban yang sudah jadi kita kecilkan dulu sesuaikan dengan nah selanjutnya kita kasih strok lagi guys strok warna hitam kita kasih strok width 7 nah selanjutnya kita buka kunci dulu kedua yang tengah baru kita klik baru kita naikkan strok widthnya dulu biar semua strok widthnya sama kita naikkan semua jadi 7 yang merah kita kunci yang tengah kita buka yang paling bawah kita kali lagi kita naikkan juga strok widthnya jadi 7 nah seperti ini nah kalau sudah jadi seperti ini guys ini artinya sudah sekitar 90% nah tinggal kita kasih tulisan teks ini teksnya kita tulis selesnya 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 dengan yang logo AC9 itu ACN oke terus kita klik icon A baru kasih pol dulu kasih pol setelah itu kita atur kurvanya kita atur kurvanya sesuai dengan lingkaran sekitar 35% ya terus kita atur size kita atur atur size nya setelah itu setelah itu kita klik perspektif untuk mengatur oke kita atur dulu kita centang dulu guys dan ikut bergerak oke guys kalau sudah bagus kita klik oke baru kita turunkan oke nah selanjutnya kita tambah kita tambah size nya guys tambah size kita tambah size kita tambah size nya tambah size nya kita sesuaikan dengan lingkaran lagi kembali karena sepertinya kurang sesuai karena sepertinya kurang sesuai 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 kan menggerak nya oke terus tes nya yang di bawah kita tambah lagi oke itu satu lapan sembilan kita disini kita ganti font karena font nya ini menggunakan font amara regular kita ganti font amara dulu terus kita atur size atur size ter satu lima puluh selanjutnya kita sesuaikan sesuaikan dengan kurva lingkaran kurva lingkaran kurva lingkaran nya kurva lingkaran nya kurva lingkaran selanjutnya selanjutnya kita atur sedikit perpektif lulus sedikit aja selanjutnya selanjutnya oke nah kalau sudah selesai kita selesai kita selesai jarak kita atur versi nya dulu selesai itulah cara membuat logo AC9 menggunakan pixelat kita untuk menggunakan kecuali telegram supaya logonya tidak pecah jadi kita save ini kita save